Intro Perkenalkan nama saya Abram Silangin disini saya akan mempresentasikan ESIP Entrepreneurship mengelompokkan gagasan-gagasan atau ide bisnis mengidentifikasikan peluang-peluang bisnis melakukan riset pasar sebagai suatu peluang melakukan pengelolaan peluang pasar mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis memulai usaha-usaha yang sukses dimulai dengan mengidentifikasi peluang-peluang bisnis yang potensial hal ini melibatkan penelitian mendalam tentang tren pasar analisis persaingan dan pemahaman akan kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi penelitian lapangan tujuan penelitian tujuan penelitian memahami pasar sasaran preferensi konsumen dan tren industri melalui pengumpulan data dari sumber-sumber terpercaya metode penelitian survei wawancara observasi dan analisis pesaing untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif menganalisis hasil mengidentifikasi celah pasar peluang yang menyajikan dan strategi potensial untuk memasuki pasar definisi ide bisnis yang pertama konsep dasar produk atau jasa yang ditawarkan berdasarkan kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi yang kedua keunikan keunggulan kompetitif yang membedakan ide bisnis dari pesaing yang ketiga potensi pasar memperkirakan ukuran dan pertumbuhan pasar sasaran yang keempat rencana implementasi strategi untuk memwujudkan ide bisnis menjadi realitas mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis observasi tim mengamati tren pasar teknologi dan gaya hidup untuk menemukan peluang bisnis yang belum terjama analisis pesaing mempelajari produk layanan dan strategi pesaing untuk mencari celah yang dapat diisi pengalaman pribadi mengidentifikasi tantangan atau kebutuhan pribadi yang bisa dijadikan ide bisnis kolaborasi berbagi ide dan berdiskusi dengan orang lain untuk mendapatkan inspirasi dan masukan menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis yang pertama keunikan ide bisnis ide bisnis yang unik dan berbeda dari pesaing yang dapat menarik perhatian pelanggan yang kedua keunggulan kompetitif kompetitif ide bisnis yang kuat memberikan keunggulan kompetitif dan daya saing di pasar ketiga potensi pertumbuhan ide bisnis yang baik memiliki potensi untuk berkembang dan menjadi usaha yang sukses mencari ide bisnis hasil identifikasi pasar sasaran apakah ide ini dapat memunikian kebutuhan pelanggan yang spesifik profitabilitas apakah ide bisnis ini dapat menghasilkan keuntungan yang memadai potensi pertumbuhan apakah ide bisnis ini memiliki potensi untuk berkembang dalam jangka panjang inovasi apakah ide bisnis ini menawarkan sesuatu yang unik dari berbeda pesaing sekian dan terima kasih selamat menikmati